Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Melaksanakan operasi tangkap tangan Terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan Di CFD Tamrin Bagaimana Om Bob menggaris masalah ini? Luar biasa, kalau memang ini dilakukan Itu bagus Memang Indonesia itu kan Selama ini terkenal bahwa Tempat sampahnya itu yang paling besar di dunia Karena semua orang kalau buang sampah itu seenaknya Dianggap semua tempat itu Semua menjadi tempat sampah Tong sampahnya gede sekali gitu Jadi memang ini bisa diterapkan Kalau memang Jakarta mulai ngeterapkan di car free day Sangat jempol Cuma sekarang nanti kita lihat Itu cuma ngomong aja Ya biasa Di Indonesia itu kalau sudah ngomong Atau masang semandu Atau berkaor-kaor Sembuyan-sembuyan itu Dianggap sudah jalan Nah ini sekarang kan ada wacana Seperti itu Nanti car free day Tidak boleh buang sampah Karena ada OTT akan kena Satu juta ya Betul Ya itu Dilaksanakan atau tidak Ya jangan cuma ngomong aja Om do Ngomong doang Ini memang salah satu cara yang bagus Ya ini kan sudah terbukti Kurang lebih 40 tahun yang lalu itu Singapur sudah memulai Seperti kita ketahui Singapur itu kan Kira-kira kan 60% itu kan Penduduknya adalah keturunan Tionghoa Ya Nah itu memang ada budaya yang kurang baik Ya dari Tionghoa itu adalah Zaman dulu ya Itu kalau dia itu mau meludahkan seenaknya Artinya selalu Hampir setiap saat itu Tenggoroanya ada rasa sesuatu Dia harus mendehem-dehem Dan mengeluarkan air liurnya Atau dahaknya itu Nah ini kan sangat dipandang Tidak etis dan tidak sehat Oleh sebab itu 40-30 tahun yang lalu Itu Singapur mengeluarkan peraturan Ya Bahwa bagi siapa yang Melakukan ludah Mengeluarkan ludah Dari mulutnya itu Di sembarang tempat Maka dia kena denda Ya dendanya sih Enggak 100 juta ya Di sana itu 50-100 dolar Jadi kalau dirupiahkan sekarang Ya kira-kira Kurang lebih 100-150 juta ya Antara itu ya Ini menjadi orang pada takut Ya ternyata Singapur Tidak cuma melakukan Denda terhadap orang yang Buang ludah Seenaknya Tetapi juga Untuk orang yang Merusak kebersihan Ya Membuang sampah Seenaknya Kena Ya juga Kalau kita Pipis di dalam Kamar kecil umum Ya Itu kan Pasti ada Yang namanya Flush Kalau istilah kita kan Bilas Jadi kalau habis kita pakai Harus dibilas airnya ya Sekarang kan kita masih kelihatan Beberapa petunjuk di dalam Mal-mal atau mana itu Di WC umum Terlalu Bilas lah Setelah pakai Ya Ternyata di Singapur 30 tahun yang lalu Atau 40 tahun itu Sudah begitu Begitu You Tidak Melakukan Bilas Flush Setelah pemakaian Kamar kecil Maka dia juga Kena denda 50 sampai 100 dolar Jadi semua menjadi takut Dengan situasi seperti ini Dan Hebatnya Ini dilakukan dengan serius Ya Ya kemungkinan saja Karena dendanya kan Antara 50 sampai 100 dolar ya Jadi antara itu Tapi kalau sekarang Car free day itu 100 juta rupiah Ya Jadi apa 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 Masuk akan Jadi ini Malah repot ini Nanti kita lihat Setelah pelaksanaannya gimana Ya Dan seperti kita ketahui kan Dulu Singapur itu kan Jadi terkenal Kalau orang terkenal Dengan negaranya itu Adalah negara yang Pemandangannya indah Ya Kalau misalnya Indonesia itu terkenal Dengan penduduknya Yang ramah Tama Full senyum Ya Nah sekarang itu Di Singapur Waktu itu Itu terkenal sebagai Singapur Is the fine city Artinya Singapur itu Adalah negara Yang Penalti Kena hukuman Ya bayangin Ya kan Mulai dari buang sampah Meludah setempatnya Seinaknya Di dalam kamar kecil aja Fine ya Kalau Lupa Atau tidak Melakukan flash ya Juga Merekok Itu semua Semua Kena denda semua Jadi Semua aturan itu Pokoknya kalau dilanggar Dalam Segi Lifestyle kan Itu kena denda semua Tapi hasilnya apa Luar biasa Orang yang sudah tinggal di Singapur lama Atau sering ke Singapur Pada saat Kita kembali ke Indonesia Itu mau membuang sampah itu Rasanya gak bisa Kalau gak cari otak sampah Sehingga Sampah-sampah itu Dipegangin terus Kalau masuk ke mall Baru cari Mana ada tempat sampahnya Dibuang Jadi sebetulnya Pemaksaan pakai denda ini Membuat Orang-orang Menjadi patuh Ya Lah Indonesia ini kan juga terkenal Yang agak nekat-nekat Itu penduduknya ya Banyak masyarakat Yang seperti itu Ya Lah mudah-mudahan ini betul Sesuatu yang dimulai Cuman Masalah denda yang 100 juta ini Mestinya Itu Agak menjadi hambatan Ya Ya Karena kalau you berani Mengambil OTT Denda 100 juta Itu orang yang kena Juga bisa marah Ya Mestinya dimulai Dari kecil dulu 100 ribu kek 200 ribu kek Ya Di sana Dan Bisa mencari orang Yang betul-betul Bertugas untuk Mengawasi Kalau ada yang Kena Masalah ini Boleh langsung Ambil dendanya Misalnya seperti itu ya Jadi ini harus Dipikirkan dengan baik Managementnya Agar supaya Pelaksanaan ini Tidak hanya Sebagai Semboyan doang Om do Om do Kapan kita bisa Maju Oh Jadi begitu ya Om Bob Jelas deh Sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Ngomong dikit Tapi nyelekit Bersama Om Bob Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Dan tolong Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi